S.B.O. News, update dan faktual. Halo misalnya S.B.O. TV, senang sekali saya Amanda Suleman dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program update malam. Dan tentunya dengan beragam informasi seputar kota yang akan kami hadirkan kehadapan Anda selama satu jam ke depan dan kita segera meluncur ke informasi pertama kita. Kematian Miko Pratama, bonek asal waru Sidoarjo masih menyisakan duka bagi keluarga. Miko yang tepat pada hari ini ulang tahun ke 17 tahun menurut pengakuan Bunda memang sempat mengatakan bahwa keberangkatan Miko untuk ikut bonek ke Bantul adalah untuk terakhir kalinya. Pesan itu menjadi virasa terakhir takdir Miko yang kemudian meninggal dunia akibat pengeroyokan saat hendak pulang ke Surabaya melewati Solo. Masih berduka, Ibunda Miko Pratama, bonek yang meninggal saat ikut menegung tim Persebaya melawat ke Bantul saat melawan PS Tira. Seakan masih tak percaya putra pertamanya ini harus menghambuskan nafas terakhir beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke 17 tahun pada hari Senin 16 April 2018. Mariana, Ibunda Miko Pratama, tuturkan awalnya sempat dirinya tak mengizinkan Miko berangkat ke Bantul. Namun keinginan Miko yang mengatakan bahwa ini adalah boneknya yang terakhir tak nyana malah menjadi pertanda bahwa hal tersebut menjadi akhir hidup dari anak pertamanya ini untuk mendukung Persebaya tim kebanggaannya. Terus pengennya bu proses hukum seperti apa untuk penanganan kasusnya? Sampai saat ini sudah ada informasi dari pihak kepolisian seperti apa? Ini ucapan Bila Sungkawa banyak ya? Dari mana aja? Suruh Bukalarta, Malang, Suruh Bukalaya Sula, Pasopati Bukal, dan Pembangkorda Sungkawa yang bergajah terkis. Seperti apa sebenarnya yang ingin dihadapkan dari keluarga? Saya minta yang terbaik aja. Kejadiannya seperti apa mungkin bisa tahu? Kejadiannya itu saya kebetulan menjadi sore waktu itu jam 3 pagi kejadian saya enggak tahu masalahnya bagaimana yang jelas sudah masuk ke rumah sahaja. Saya menjadi sejati dari keluarga Surabaya, Miko, dan Miko. Dan ternyata jam 7 pagi Miko sudah tidak ada. Kalau ditanya saya menunggu sampai selesai orang tua Miko datang setelah itu dicelesaikan. Sekarang kutah sampai di polisi RK Polres dari apa sudah diberatangkan dari Solo jam 10 malam sampai di rumah-rumpah jam 3 pagi. Berarti Ibu yang awalnya mengurusin? Iya, sampai pulang untuk saya itu diambil. Itu ada berapa yang pada waktu korban pengeroyokan? Ada 13 orang. Yang masuk rumah sakit 13 orang, yang 10 orang bisa rawat saya lain. Yang 3 orang kritis, termasuk Miko yang tidak ada pertama kali. Yang kedua kemarin yang digang juga sama Miko. Keluarga Miko berharap pihak kepolisian segera menuntaskan siapa-siapa saja yang menjadi pelaku dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Miko Pratama ini. Proses hukum harus segera dituntaskan. Miko menjadi salah satu bonek yang meninggal usai mendukung tim Persebaya melawat kebantul pelawan tim Pestirah. Miko menjadi korban pengeroyokan beberapa oknum saat melewati daerah Solo. Bentrok pada Sabtu dini hari itu menyisakan duka beberapa bonek yang mengalami luka. Miko harus mengembuskan nafas terakhir akibat kejadian tersebut. Pasca meninggalnya sang bonek Miko Pratama, beberapa pihak menyampaikan empatinya ke pihak keluarga korban. Setelah sebelumnya pihak Kapolres Surabaya, kemudian bonek dan bonita dari berbagai tempat. Kali ini teman-teman sekolah dan juga para guru dari SMK Dharma, siswa 1 Berbakuaru, ikut menyampaikan bela sungkawanya. Rombongan teman dan guru SMK Dharma, siswa 1 Berbakuaru, Sido Arjo, datangi rumah almarhum Miko Pratama, bonek asal Waru yang harus mengembuskan nyawanya saat akan pulang ke Surabaya melewati Solo setelah mendukung tim kesayangannya Persebaya melawan Pestirah di Bantul. Seakan tak percaya, teman-teman satu kelasnya di jurusan teknik komputer jaringan ini mendapati teman yang dikenal baik dan komunikatif harus tiada beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Fadkur, teman satu kelas almarhum Miko menyampaikan Miko dikenal baik dan seperti kebanyakan remaja seusianya memang dikenal sangat menggandrungi tim Persebaya. Almarhumus ini berapa? Keseharian Mas Miko sendiri ya. Dari sekolah itu biasa ya, berkumpul sama teman-teman, pulang sekolah dia mesti ngajaknya main. Main itu tapi dekat-dekat, menjauh-jauh. Paling dekat itu warga, berdok, dekat rumahnya. Baik, komunikatif gitu ya? Iya, dia sangat, gimana ya, semat-teman lihat. Baik, gampang, bergaul lah, asik orang. Kegemaran sepak bola seperti apa Mas? Kegemaran sepak bola itu suka dukung lah, terutama Persebaya. Saya itu impian, pernah bilang ke aku itu pengen mengajak teman-temannya di UW Jakarta. Ini teman-teman yang datang ke sini semua satu kelas atau? Iya, satu kelas, satu judul. Satu keinginan Miko yang pernah disampaikan kepada teman-teman sekolahnya. Dirinya berkeinginan mengajak teman-temannya itu untuk mendukung Persebaya saat melawat ke Jakarta. Namun sayang, keinginan ini kemudian tak bisa terrealisasi. Nah, Mirsa untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan. Usia Jeddah Pariwara berikut ini. Sub indo by broth3rmax